Anak kuliah bodo-bodo banget sih, Min. Kalah sama aneh. Padahal di kampus Islam. Tapi pertanyaan sederhana begini gak bisa jawab. Malu saya liatnya kalau begini. Banyak kan mahasiswa yang ngejar ijazah doang. Padahal mah ilmunya nol. Oke, 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 oke. Di video sosial eksperimen sebelumnya, banyaknya komen-komen miris yang melihat anak-anak kampus Islam tidak bisa menjawab pertanyaan dasar tentang siran Abawiyah. Tapi kita sebagai sesama muslim. Karena ini merupakan bentuk tanggung jawab kita bersama dan bentuk solidaritas kepada para mahasiswa. Maka kita harus mencari jalan keluar dari masalah ini. Aha! Gimana kalau pertanyaannya kita turunkan menjadi pertanyaan level anak TK dan usia dini? Biar kita sama-sama belajar dari basicnya. Oleh karena itu, perkenalkan. Kuis Islami Cerdas! Nah, aplikasi ini berisi kuis Islam yang ditujukan untuk anak-anak TK. Kira-kira mahasiswa di UNJ dan UMJ pada bisa jawab nggak ya? Let's find out. Ciao! Berapakah jumlah rukun Islam? Rukun Islam itu ada lima. Ada lima. Rukun Islam ya? Ada berapa ya rukun Islam? Rukun Islam ada lima. Iman kepada malaikat merupakan rukun iman ke? Dua. Kedua. Ketiga. Ketiga. Siapakah nabi yang mendapat muqzizat bisa bicara dengan binatang? Sulaiman. Bisa bicara dengan binatang ya? Nabi siapa? Hmm. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Berapa jumlah surat dalam Al-Quran? Nggak tahu. Nggak tahu. Berapakah jumlah surat dalam Al-Quran? 144. 144. Iya. Siapakah nabi Allah yang dimakan ikan paus? A. Nabi Ayub B. Nabi Yunus C. Nabi Idris D. Nabi Musa Nabi Yunus A. Nabi Ayub B. Nabi Yunus C. Nabi Idris D. Nabi Musa B. Nabi Yunus Rukun iman yang kelima adalah iman kepada? Iman kepada? Yang pertama. Rukun iman yang kelima adalah iman kepada? Hari kiamat Rukun iman yang kelima adalah iman kepada? Rukun iman yang kelima adalah iman kepada? Hari akhir Rukun iman yang kelima adalah iman kepada? Kodan Kodar Siapakah nama malaikat penjaga gerbang neraka? Apa sih? Malik Malaikat malik Malaikat malik Malaikat menjaga gerbang neraka? Malik Malik Iya Syahadat terbagi menjadi berapa bagian? Syahadat Dua Maksudnya bagian Ada berapa bagian syahadat ya? Dua Dua Apa aja? Dua kalimat syahadat Apa aja? Ayyadu alai ilai lulawas D Apa itu? Apa tadi? Nikmat yang banyak Tolong menolong C Sikap terpuji Atau D Nikmat yang banyak D Nikmat yang banyak Bersuci menggunakan debu disebut? Bersuci menggunakan debu disebut? Sayamum Apa arti dari Anasar? A bersyukur B terpuji C jujur Atau D pertolongan Pertolongan Tolongan A bersyukur B terpuji C jujur Atau D pertolongan Anasar Anasar Gak tau Gak tau Atau D Hawaryun Majusi Majusi A Nasrani B Majusi C Israel Atau D Hawaryun C Israel Halo dengan siapa namanya? Monica Monica? Iya Monica sama siapa? Dan jurusan apa maksudnya? PAI PAI itu? Pendidikan agama Islam Wah ini yang kesihir Aduh ini Aduh Siapakah nama kedua Anak Nabi Adam? Nama kedua Anak Aduh sejarah nih Siapa ya? Hatimah Hussein Hasan Eh gak tau Hasan Hussein Hasan Hussein Hasan Hussein Yang mana nih jawabannya? Yang yakin Hasan Hussein 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 Yang kembar itu ya? Pastinya lupa Apa? Lupa Pokoknya kembar itu Yang kembar Yang kembar tapi nakulasa dewa Bukan Bukan Nakulasa dewa kan kembar juga Tapi bukan itu Lupa-lupa Siapakah nama Nabi yang diuji Allah Dengan penyakit kulit selama bertahun-tahun? Nabi Yaakub Hah? Nabi Yaakub Nabi Yaakub Oke Siapakah nama Nabi yang diuji Allah Dengan penyakit kulit selama bertahun-tahun? Nabi Suaib Nabi Suaib Siapakah malaikat penjaga pintu surga? Ridwan Gampang kan? Siapakah malaikat penjaga pintu surga? Ridwan Ridwan Siapakah muazzin pertama di masa Rasulullah SAW? Gak tau Namanya siapa ya? Yang orangnya ini ya Pak Apa? Yang kulitnya hitam Musam Tapi aneh gak tau tuh namanya siapa tuh Kurang tau deh namanya udah Kurang tau Tapi aneh tau karakturnya Iya cirirnya Tapi namanya lupa Siapa ya? Namanya tuh Bilal bin Rabah Oh iya Bilal Yang terompahnya ada di surga Jika kita ingin sholat Lalu wudu dan tiba-tiba buang angin Maka kita harus A. Bergegas sholat B. Wudu kembali C. Memberitahu imam Atau D. Berterus terang kepada orang di sebelah kita Berwudu Berwudu kembali Berwudu kembali Jika kita ingin sholat Lalu wudu dan tiba-tiba buang angin Maka kita harus Wudu lagi Wudu lagi Siapakah malaikat yang bertugas membagikan rezeki Dan menurunkan hujan? Israfil ya? Apa? Israfil Pas banget udah mau hujan Siapa ya? Malaikat apa? Malaikat apa? Pas 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 Lupa Apakah surat terakhir dalam Al-Quran? A. Al-Ikhlas B. Anas C. Al-Alak D. Atin Surat Apa ya nama nyebutnya ya? Apa ya nama nyebutnya? Anas Anas Salah Anas Yakin gak? Yakin? Yakin lah ya Insya Allah Insya Allah yakin ya Yakin A. Al-Ikhlas B. Anas C. Al-Alak Atau D. Atin B. Anas Ada berapa rukun iman? Rukun iman? Ada Lima Lima Ada berapa rukun iman? Enam Bisa disebutin? Iman kepada Allah Iman kepada malaikat Iman kepada kitab Iman kepada nabi dan rasul Iman kepada hari kiamat Iman kepada kodod dan kodar Tolongin coba Iman kepada Iman kepada Allah Iman kepada malaikat Iman kepada nabi dan rasul Iman kepada kitab-kitab Iman kepada hari akhir Iman kepada kodod dan kodar Surat Al-Fatihah diturunkan di Di Mekah Di Madinah Madinah apa Mekah? Mekah Insya Allah Pertanyaan kedua Surat Al-Fatihah diturunkan di Mekah Siapakah nama Nabi yang berhasil Membunuh jalut pemimpin pemberontak Kaum Palestina? Nabi siapa? Nabi apa? Nabi siapa? Nabi apa Kak? Nabi langsung jawab ya saya Nabi apa? Saya tidak tahu Gak tahu? Skip? Aduh kehabisnya Aduh Saya malu pernah dengar Mau jawab atau skip? Skip aja deh Daripada jawab nanti sejadinya so tahu Skip aja Oke Siapa Nabi yang diberi mukjizat bisa membelah lautan dengan tongkat? Nabi Musa Siapa nama Nabi yang diberi mukjizat bisa membelah lautan dengan tongkat? Nabi Musa Pertanyaan kedua Dimanakah surat Al-Asr diturunkan? Dua pertanyaan? Gak mau Emang di mana ya? Apa? Al-Asr? Surat Al-Asr diturunkan Di Mekah Di Mekah Dimanakah surat Al-Asr diturunkan? Ya Allah Eh sumpah pertanyaan Gak ada optionnya Gak ada kalau yang ini Surat Al-Asr Gak tahu juga Nah itu dia hasil sosial eksperimen kali ini Antara mahasiswa UNJ dan mahasiswa UNJ Mudah-mudahan dengan video ini Membuat kita menjadi semakin termotivasi untuk belajar agama Dan sampai kerjaan kita tiap hari hanya mikirin si dia nih Belum tentu si dia mikirin kita juga Ya kan? Dan buat kalian yang belum subscribe Lampu Islam Ayo buruan subscribe Klik tombol lonceng di sebelahnya Untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Lampu Islam Gratis kok gak usah bayar Makanya ayo buruan klik Dan jangan lupa Tonton video sosial eksperimen Lampu Islam sebelumnya Antara mahasiswa UN dan mahasiswa Lazar Oke Sekian video Lampu Islam kali ini Saya Rizky Nur Uda Saya undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh